Kegiatan ini diikuti sebanyak 110 peserta yang berasal dari teknik Polri, instansi pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, lembaga DPR, MRP, toko adat, toko perempuan, toko pemuda, dan partai politik. Kegiatan ini bersifat nasional dengan melibatkan kerjasama baik oleh pemerintah Provinsi Papua dengan lembaga pertahanan nasional. Anggota DPR Papua, Henry Kevin Gebsi, mengatakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi komponen bangsa sudah berlangsung selama satu minggu. Dan materi yang dibagikan dari para mentor yaitu mengenai pemantapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, NKRI Harga Mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Eben Gebsi berpesan kepada penyelenggara agar kegiatan ini dilaksanakan rutin sebagai bentuk pembinaan kepada anak bangsa sehingga pada kesempatan yang lain mengajak seluruh komponen anak bangsa dari Sabang sampai Merauke agar tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, tetap eksis dan bertumbuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. DPRP Provinsi Papua Jadi kegiatan yang dilakukan ini dalam jumlah peserta seratus puluh orang yang membutuhkan kegiatan Lemhanas tersebut, kegiatan satu minggu yang dilakukan oleh peserta Lemhanas ini diharapkan meningkatkan dan mengimbangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika itu menjadi empat pilar yang ada di dalam dunia negara kesatuan Republik Indonesia Saya sudah harap setelah kegiatan yang dilaksanakan selama satu minggu ini, ini perlu terus dipupuk kalau boleh diadakan setiap mungkin triwulan kah, satu tahun, dua atau tiga kali Jadi ada nilai-nilai tersendiri yang betul-betul kita mempersatukan satu keutuhan sebagai putra anak asli Papua tapi juga sebagai putra-putra yang terbaik di Nusantara ini dan ini menjadi satu kesaksian demi tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini dan sampai kapanpun itulah adalah NKRI harga mati Sementara itu, William Samori, salah satu peserta, berterima kasih kepada Gubernur Papua yang menyiapkan kader daerah baik pemuda-pemudi untuk pembangunan mendatang dengan merangkul peserta yang diperbolehkan mengikuti program Lemhanas RI selama satu minggu dari tanggal 10 hingga 16 Agustus 2022 di Diklat BPSDM Kota Raja Provinsi Papua Samori menambahkan dengan adanya program Lemhanas telah memacu dan menyiapkan diri maju terus untuk masa depan yang lebih baik dan berharap kepada panitia penyelenggara untuk menambah kuota pada waktu kegiatan Lemhanas RI nantinya Saya secara pribadi saya bersyukur kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua yang begitu menyiapkan pemuda, bahkan pemudi, juga kader-kader pimpinan daerah menyiapkan untuk masakan datang akhirnya kami boleh dirangkul untuk mengikuti program Lemhanas RI yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua dengan adanya program Lemhanas mudah-mudahan untuk mengacu kami dan kami akan menyiapkan diri untuk maju terus menuju masa akan datang Saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana Lemhanas yang dilaksanakan di Provinsi Papua Saya kira ini perlu, harus ada tambahan kota ke depan, ya paling cepat 2025 harus ada tambahan kota Karena saya lihat untuk program tahun ini kelihatannya kota masih banyak yang semangat untuk mau ikut dalam program Lemhanas ini Jadi harapan saya ke depan, kalau bisa Lemhanas RI Pusat akan bisa melaksanakan lagi pada tahun 2025 nanti Terima kasih Terima kasih